Selama pandemi COVID-19, penjualan produk UMKM di KUMKM Center Tarakan mengalami penurunan yang signifikan, terlebih selama penerapan PPKM level 4 di kota Tarakan. Pegawai KUMKM Center Tarakan, Astri, mengatakan penurunan penjualan produk UMKM sudah terasa ketika pandemi COVID-19 masuk ke kota Tarakan. Namun saat itu, penurunannya tidak terlalu signifikan karena belum ada penerapan PPKM. Penurunan penjualan produk UMKM di KUMKM Center pun makin terasa ketika penerapan PPKM level 4 di kota Tarakan, di mana penjualan produk menurun drastis hingga 80%. Tidak adanya tamu dari luar Tarakan akibat dampak PPKM level 4 di kota Tarakan, dirinya nilai menjadi salah satu penyebab penjualan produk UMKM di KUMKM Center mengalami penurunan yang signifikan. Makanya tamu-tamu dari luar, penguntung dari luar, tidak ada yang bersama sekali yang datang. Oh, biasanya yang dominan yang beli di produk? Oh, iya. Dominan yang beli di sini itu tamu-tamu dari pemerintah, tamu-tamu dari daerah-daerah lain datang ke sini mengunjungi. Dan ini terjadi sudah pada saat penerapan PPKM atau baru? Dari awal COVID sih, cuman pas PPKM ini yang paling menurun 80%.